Res pun mengejutkan hutperan baris saat dimintai bantuan wanita bercadar pemilik 70 anjing Siapa sih yang tidak kenal dengan hutman paris? Hutman paris adalah pengacara yang kondang, pengacara kaya raya, dan memiliki rumah mewah, vila-vila mewah, dan juga perhiasan mewah Ya memang juga hutman paris sering membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan hukum alias tidak membayar dan gratis Padahal hutman paris dikenal pengacara miliaran rupiah, bahkan konon pernah dibayar 30 miliar Wow, itu angka yang sangat banyak sekali Tetapi juga hutman paris sering juga memberi bantuan hukum gratis kepada pihak-pihak yang membutuhkan Sangat banyak sekali sih contohnya Seperti bantuan hukum kebaik nuril Yang dulu juga sempat viral Memberikan bantuan hukum gratis kepada korban pelecehan seksual Memberikan bantuan gratis kepada korban siswa taruan ATKP Makassar pada tahun lalu Dan juga membantu guru honorer di Gersi Dan masih banyak lagi Nah, mungkinkah Hesti Sutrisno Yaitu wanita bercadar pemilik 70 anjing Akankah diberikan bantuan hukum gratis? Karena kemimpinan 70 anjing itulah akhirnya ditolak warga Tetapi Hesti Sutrisno pemilik anjing tersebut membantah Karena greenhouse tempat memelihara 70 anjing itu jauh dari pemukiman warga Dan juga tidak mengganggu warga sekitar Bahkan, gonggongan anjing tersebut tidak sampai terdengar sampai keluar Tetapi kenapa ya? Masyarakat disitu memprotes kepemilikan 70 anjing Padahal Hesti pun tidak melakukan jual beli anjing Tetapi memeliharanya ketika orang lain membuang anjing tersebut Maka dari itu daripada terlantar Hesti pun berniat memelihara anjing tersebut Saking sayangnya terhadap makhluk ciptaannya Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia Belum menyaksikan video ini pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Respon melejutkan Hotman saat dimintai bantuan wanita bercadar Pemilik 70 anjing Mendapat penolakan dari warga Hesti Sutrisno Atau juga dikenal Suha Hesti perempuan hijab bercadar Pemilik 70 anjing di desa Gunung Mulian Kecamatan Tenjolaya Meminta tolong ke Bupati Bogor Ade Yasin Hesti merasa penolakan itu tidak berdasar Dan mengandung unsur kepentingan Bahkan bila perlu Dirinya akan meminta bantuan pengacara Hotman Paris untuk melindungan hukum Saya mohon Bupati Bogor mau menolong saya Saya tidak butuh biaya pemerintah Saya hanya butuh sel teranjing Saya dilindungi Ungkap Hesti di greenhouse sel teranjing miliknya Sabtu 13 Maret 2021 Menurut Hesti Penolakan yang dilontarkan kepadanya itu tidak berdasar Lantaran dirinya merasa peluan anjingnya itu tidak pernah keluar dari greenhouse-nya Bahkan anjingnya itu dijaga ketat oleh 7 orang penjaga Yang dipekerjakannya dari warga sekitar shelter Apalagi lokasi shelter anjing miliknya jauh dari pemukiman Dan sarana ibadah warga Hesti juga mengungkapkan Tujuan dirinya mengumpulkan dan merawat peluan anjingnya Tidak lain karena rasa sayang terhadap makhluk ciptaannya Saya rawat selayaknya anak saya Saya vaksin Saya kasih makan dari hasil keringat saya sendiri Dan bukan hanya anjing Saya juga punya banyak kucing tukasnya Berbeda dengan anjing milik Warga setempat lainnya yang dilepas liarkan Yang belum tentu steril dari kemungkinan penyakit rabies Terganggunya warga akan aktivitas Hesti bersama anjingnya pun Ditepis ketua DKM masjid setempat Selain jauh dari masjid shelter anjing milik Hesti Dilapisi beberapa pintu Sehingga dapat meredam suara gonggongan Untuk itu saya mohon ibu bupati Bogor Mau menolong saya Melindungi shelter saya dari orang-orang yang membenci saya Tanpa alasan harapnya Sebelumnya aktivitas Hesti yang memelihara 70 anjing Dianggap meresakan lantaran tidak sejalan dengan ajaran agama Islam dan budaya di wilayah tersebut Hingga kini Su Hesti perempuan berjadar itu memiliki sekitar 70 anjing di kediamannya Bahkan dirinya membangun shelter yang disebutnya greenhouse untuk menampung hewan peliharaannya Ada dua kesimpulan dari masalah ini Yang pertama warga menolak akan aktivitas beliau yang memelihara banyak anjing Dan kedua hal itu didukung dengan fatwa HEMUI Bahwa hal itu dilarang Ungkap camat Tenjolaya Farid Maruf Saat sidang di aula kantor kecamatan Tenjolaya 11 Maret 2021 Diketahui sebelumnya track record Hotman Paris Utahaya Di bidang hukum gak perlu diragukan lagi Berkarir sebagai pengacara selama puluhan tahun Jasa Hotman Paris kerap digunakan untuk menangani kasus-kasus hukum Para selebriti dan pejabat-pejabat tinggi Selalu berhasil memenangkan kasus Hotman Paris pun digadang-gadang mematok tarif hingga miliaran rupiah Untuk jasanya sebagai pengacara Gak salah deh Kalau pengacara yang dijuluki sebagai selebriti lawyer ini Punya gaya hidup mewah Gaya hidup mewah tersebut bisa dilihat dari koleksi mobil yang ia punya Meski menyandang status sebagai pengacara kondang Dan kerap menangani kasus orang-orang terkenal Namun bukan berarti Hotman Paris pilih-pilih dalam membela orang Sebaliknya Pengacara berusia 59 tahun ini kerap membantu mereka Yang membutuhkan Demi membantu sesama Hotman Paris Utahaya Bahkan tidak mematok tarif alias gratis Tak hanya bantuan hukum Hotman Paris Utahaya juga tak segan memberikan sumbangan Puluhan juta rupiah Seperti yang akan dilakukan Hotman Paris Utahaya Terhadap seorang guru SMP dari Gresik, Jawa Timur Yang viral baru-baru ini Hotman rencananya akan memberikan sumlah uang Dilansir dari brilio.net Berikut 5 kisah hotman Paris Beri bantuan cuma-cuma dari uang tunai Hingga bantuan hukum Bantuan untuk guru di Gresik Dunia maya baru-baru ini diebohkan dengan video yang memperlihatkan seorang guru SMP yang menantang gurunya Tak tanggung-tanggung, siswa tersebut berani mendorong dan memegang kepala guru tersebut Saat sang guru menegurnya lantaran berokok di dalam kelas Video tersebut pun mengundang rasa simpati banyak orang terhadap guru yang bernama Nur Kalim Termasuk Hotman Paris Utahaya Melalui akun Instagram pribadinya Hotman mengutarakan keinginannya untuk membantu sang guru honorer Hotman akan memberikan sejumlah uang kepada Nur Kalim Agar bisa membeli baju baru Guru yang sabar walaupun ditantang dan diajak oleh muridnya Gaji honornya sangat kecil Saya mau kirim uang beli baju kepada guru ini Agar bajunya rapi dan berwibawa di kelas Tiga anakku akan patungan uang dari gaji anak untuk beli baju untuk guru ini Siapa yang punya nomor HP guru Sabar ini Kita naikkan harkat dan berbawa guru Tulis Hotman Paris pada akun Instagramnya Bantuan hukum kekorban siswa taruhan ATKP Makassar Beberapa waktu lalu dunia pendidikan heboh dengan kasus meninggalnya seorang siswa bernama Aldama Putra Pongkala Yang merupakan siswa di Taruna Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar Aldama meninggal akibat dianyanya seniornya Sempat menjadi penyelidikan polisi Sekeluarga Aldama yang tak puas dengan hasil penyelidikan Pia perwajib tersebut pun meminta bantuan Hotman Paris agar mendapat keadilan atas kematian Anak semata wayangnya tersebut Keluh kesah dari keluarga Aldama yang viral di media sosial pun ditanggapi Hotman Paris Pada minggu 10 Februari yang lalu keluarga Aldama akhirnya bisa bertemu Hotman Paris di Kopijoni Untuk membicarakan langkah hukum selanjutnya Bantuan hukum ke korban pelecehan seksual Pada 3 Februari 2019 yang lalu Hotman Paris Sutahya menggugah sebuah video yang perlihatkan dirinya Tengah berinteraksi dengan seorang remaja di Kopijoni Belakangan diketahui jika remaja berusia 15 tahun itu tersebut merupakan korban pelecehan seksual Yang dilakukan oleh guru agama di sekolahnya Kedatangan keluarganya ke Kopijoni adalah untuk meminta bantuan hukum Hotman Paris guna mengusut tuntas kasus tersebut Pasalnya, meskipun sang guru sudah dipecat namun belum ada tindakan hukum lebih lanjut Hotman pun siap membantu keluarga korban tersebut untuk menyelesaikan kasusnya Bantuan hukum ke Baik Nuril November 2018 lalu, seorang guru bernama Baik Nuril Di salah satu sekolah di Mantaram dijatuhi Fonis 6 bulan penjara dan rendah 500 juta Dalam kasus perekaman konten kesusilaan oleh makamah akum Baik Nuril dipecat dan dijatuhi Fonis tersebut setelah ia Diduga menyebarkan rekaman percakapannya dengan sang kepala sekolah Yang menceritakan pengalamannya berhubungan seks dengan wanita lain Kasus ini sempat mencita perhatian publik Lantaran Baik Nuril dianggap tak bersalah Banyak publik yang memberikan dukungan kepada Baik Nuril termasuk Hotman Paris Melalui akun Instagramnya, ayah tiga anak ini memberikan bantuan Kepada Baik Nuril dalam menyelesaikan permasalahan hukum Hotman Paris siap bantu Baik Nuril Korban pelecehan seksual yang dipenjara dan didenda 500 juta Tulis Hotman pada foto yang ia unggah Sumbang 50 juta ke Yohanes Andekala Masih ingat dengan sosok Yohanes Andekala, siswa SMP asal Atambua, Nusa Tenggara Timur Ini sempat menjadi perbincangan publik lewat aksi heroiknya yang memanjat tiang bendera Guna memperbaiki tali tiang yang lepas pada upacara 17 Agustus 2018 lalu Aksi tersebut bahkan membuat siswa SMP yang angkab disabat Joni ini bertemu dengan Presiden Jokowi Apresiasi gak hanya diberikan dari pemerintah Hotman Paris utahia juga memberikan apresiasi untuk Joni Dengan memberikan uang punai 50 juta Tak hanya itu, Hotman bahkan membiarkan Joni duduk di atas mobil mewahnya Terima kasih telah menonton!